Seorang tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari Taiwan ditangkap polisi karena menyelundupkan senjata api di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengaku senjata tersebut ditemukan di tempat sampah dan sengaja dibawa pulang untuk kenang-kenangan. Tenaga kerja Indonesia bernama Wiluyo, warga desa kumpul Sari Purworejo, Jawa Tengah ini terpaksa diamankan ke Polres Taewa, Surabaya setelah baru tiba di tanah air. Pria yang sudah 13 tahun bekerja di bagian daul ulang sampah apartemen di Taiwan ini menyelundupkan senjata api produksi Taiwan. TKI ini mengaku menemukan senjata api ini di tempat sampah sebuah apartemen di Taiwan. Setelah dibersihkan, pistol itu dikirimkan melalui paket untuk dibawa pulang sebagai koleksi dan kenang-kenangan. Menemukan benda pistol tersebut dan dirawat sama tersangka. Bukan, di Taiwan ini bebas gak? Tentunya dia katanya tanya ke bosnya, boleh gak disimpan? Katanya bosnya boleh, ya kita nanti cek ke sana ya. Tawakan nanti ke Taiwan, cek ke sana. Kemudian itu baru disimpan, dirawat, dilulus. Walaupun magasenya gak ada. Oleh sebab itu, motifnya dikirim ke Indonesia. Biasanya ini, kita dalami lagi. Maksudnya apa? Oh, itu dijual? Oh, dijual? Koleksi. Koleksi opo, sampean. Sampean udah punya berarti yang lainnya? Buatan, ya? Baru kenangan yang taipan. Kenangan-kenangan. Ya weh, saya main terima nanti di LP ya. Kenang-kenangannya itu. Namun karena melanggar Undang-Undang Darurat tentang senjata api, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syavei, Aynis melaporkan.